Intro Sekarang kita lihat Wanita yang rela dimadu Dan diduakan oleh seorang pria idaman Baginya hal tersebut adalah Sah-sah saja, asalkan sang pria Nantinya dapat menafkahi dia Baik secara materi yang tentunya Berkecupukan dan secara rohani juga Ya Siapa yang diantara kita Sudah rela dimadu Kalau ada perasaan Tidak rela, sudah betul Sudah betul Walaupun Kalau kita banyak taklim Kemudian kita belajar banyak Tentang syariat-syariat Islam Terutama untuk Masalah hubungan suami istri Ada satu titik memang Terkadang Kita siap di poligami Poligami Bukan dimadu Lain Lain Apa kita membahas lagi kata-kata ini Berurutkan kamus bahasa Indonesia Kalau dimadu Dimadu itu Konotasinya negatif Kalau poligami Konotasinya netral 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 Intinya 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 Rela berbagi Intinya Tapi Ibu Dengar ya Ini kebetulan Ya Beberapa tahun ini Saya Terus belajar tentang Neuroscience Puntun ya Maaf ya Ternyata Otak perempuan Itu sesungguhnya Ini saya harus buka ya Supaya kita tidak Melecehkan syariat kita Yang membolehkan poligami Ternyata Otak perempuan Ya Itu Bersedia Sharing Atau berbagi Iya Coba ibu Ibu bersedia berbagi Enggak dengan anak-anak Kalau ada makanan Nah itu maksudnya Bata ibu-ibu Kalau gitu Iya Tapi ternyata Bukan hanya sekedar Relah berbagi Dengan anak-anak Perempuan juga Relah berbagi Dengan saudaranya Relah berbagi Dengan teman-temannya Betul Makanya Syariat kita Membolehkan poligami Allah tahu persis Allah Sang pencipta kita Ya Cuman memang Memang Kalau kita gak banyak belajar Pasti kita menentang Seperti Udah Udah Itu kurang belajar Faham ibu ya Udah ibu Udah Kurang belajar tuh Saya sendiri Saya sendiri Merasakan Di titik masuk Usia menepos Ya Ada Relah berbagi Itu aneh Kenapa? Karena Masih ingat teori kita Otak laki-laki Ada namanya Otak manusia ini Baik laki-perempuan Ada persis di tengah Namanya Hipotalamus Boleh minta bantu Bisa Ya Hipotalamus ingat ya Yang di tengah sini Ya Hipotalamus laki-laki kan Dua setengah kali Lebih besar dari perempuan Ya Hipotalamus itu Tugasnya Atau fungsinya Satu menjaga keamanan Menjaga keamanan dirinya Keamanan istrinya Anaknya Keluarganya Keamanan ekonomi Bahkan Ya Suami yang Tugasnya untuk Bekerja negara Juga menjaga keamanan negara Ya Itu Namun Hipotalamus juga Fungsinya adalah Ya Untuk makan dan minum Oke Kalau laki-laki Besarnya Dua setengah kali Dari perempuan Berarti Siapa yang lebih cepat Lapar dan haus Laki-laki Maka Biasanya laki-laki Ya Seneng banget Kalau istrinya Memenuhi Kebutuhan itu Makan minum Waktu itu Pernah saya ceritakan Pantang Nasihatin anak laki Dalam keadaan Dia lapar Bu Ingat ya Dan Kalau suami pulang Biarpun tengah malam Kata-kata yang paling indah Dan pas di otaknya adalah Sudah makan ya Abi udah makan Walaupun kita tahu Dia udah makan Tanya aja Supaya Untuk kebutuhan Ini otak nih Amin ya bu Kadang saya juga gitu Jam datang Jam pulang Jam 2 Udah makan ya Udah Alhamdulillah Jam 2 Udah makan ya Belum Alhamdulillah Sekarang ada gofood Zaman dulu tuh Pasti mie instan lagi Tapi suami saya Sangat menyadari Dia memilih istri Yang kecerdasan Naturalisnya nomor 8 Bakat masaknya Nomor 8 Maka jauh banget Dia tidak menuntut Saya bisa masak Karena Kecerdasan bakat masak saya itu Bakat orang kan Masih ingat pelajaran kita Kan ada 8 Ya Kalau udah penomor 8 Itu gak bisa di upgrade Punya kecerdasan Bakat masak Nomor 8 Ya Masaknya kan gak enak Mau ikut kursus Selesai kursus Itu juga cuma 5 nilainya Kalau gitu apa Ya itu tadi Kembali sini Hipotalamus juga Adalah pusat syahwat birahi Paham? Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar Berarti Siapa yang lebih banyak Pusat syahwat birahinya Laki-laki Kenapa ya laki-laki begitu? Satu Maaf Sunatullah Fitrahnya Terus kita ada yang mikir lagi nih Kalau yang terlalu kritis Kenapa Allah bikin gitu? Gak bikin aja itu Otak laki-laki sama Hipotalamusnya dengan perempuan Supaya syahwatnya sama Ibu Ibu mau suaminya yang jaga ibu Atau ibu yang jaga suami? Ini tanya dulu nih Ya Karena tugas suami jaga kita Lebih besar Ya Makanya Allah buat ini besar Paham ya bu? Iya Tapi Otomatis juga Syahwat birahinya besar Kenapa? Ada kaitannya? Gak ada Apa? Buat laki-laki Atau buat suami kita Pada saat dia mencari nafkah Untuk menjaga keamanan ekonomi Keluarganya Sangat tegang di luar sana Waktu dia bekerja Dan untuk melepaskan ketegangannya Ini nih Harus dibuat relax Hipotalamusnya gak tegang Caranya Hubungan intim Suami istri Jadi kalau suami kita Kerjanya lagi banyak Order lagi banyak Proyek lagi banyak Itu tuh Dia akan harus relaxkan Hipotalamusnya Supaya berpikirnya bagus Yaitu apa? Hubungan intim Ini Nah sekarang Kalau kita mau Hipotalamusnya Laki-laki lebih kecil Atau sama dengan perempuan Bahaya Punten ibu ya maaf ya Ada penelitian Maaf Seorang gay Ya Karena dia Berubah orientasi seksualnya Harusnya senang dan hasrat sama perempuan Dia berubah dengan laki-laki Apa yang terjadi? Hipotalamusnya Menyusut Bahkan lebih kecil dari perempuan Dengar ya Hipotalamus pria normal Atau normatif Dua setengah kali dari perempuan Nah denger lagi Hipotalamus pria normatif Tiga kali lebih besar dari gay Tapi jangan dibalik Bu Aisyah Apa jangan-jangan Dia lahir Hipotalamusnya memang sudah kecil Makanya jadi gay Bukan Gabungan Aslinya sama Tapi Karena Ya Pelepasan hasrat seksualnya Bukan pada pasangan yang sesungguhnya Yaitu wanita Maka lama-lama Hipotalamusnya mencium Makanya puntan ya Maaf ya Gay itu Ya Gak nafsu makan juga kan Kenapa? Hipotalamus menciut Tadi hipotalamus apa? Pusat lapar dan haus kan Saya beberapa kali Lihat pasien gay itu Gak makan Paling minum doang Supaya apa? Tetap sekspek Paling minum susu Protein tinggi Kenapa? Ini sudah menciut Sudah mengkerut Otomatis Ya Fungsi dia menjaga keamanan Keamanan dirinya Atau keluarganya Mengecil Berkurang Pilih mana Ibu suaminya? Yang hipotalamus besar Atau yang Sepertiganya? Ini harus Apa? Harus dijelaskan Pilih mana? Ayo cepat bu Betul nih Maka Kalau hipotalamusnya besar Ya Kita harus Paham kebutuhan Hipotalamus Agar dia menjaga kita Apa itu? Makan dan minumnya Terpenuhi Dan diperhatikan Dan maaf Penyaluran syahwat birahinya Harus diperhatikan Paham ya bu? Terkadang ada Laki-laki Seneng sekali Karena terlalu tegang Kepengen pun Terimaaf Hubungan intim Sehari dua kali Apalagi Kalau umur Laki-laki Rangenya Masih antara Maaf 18 tahun Sampai 30 tahun Wow Itu testosteronnya Lagi tinggi-tingginya Maka mungkin Ibu Bunda Teman-teman Ingatkan teman-teman Waktu pertama kali Baru menikah Tentu Hubungan intim Jauh lebih sering Dibanding sekarang Betul? Kenapa begitu? Bayangkan ibu Seandainya suami ibu Waktu ibu nikah Sama ibu Umur 27 tahun Kebayang gak? Setelah nikah Minta sehari Tiga kali Faham? Kenapa? Karena selama 27 tahun Hipotalamusnya tegang Belum disalurkan Makanya Awal-awal menikah Hubungan intimnya Frekuensinya banyak Bahkan Maaf Ada tipe laki-laki Yang sangat pemikir Sangat pemikir Dia lebih tegang Dibanding Jenis laki-laki yang Spontan Tukang atur Itu Kalau laki-laki sifatnya tukang atur Atau maaf Kalau kita sudah belajar dulu Koleris Tidak terlalu tegang Kenapa? Kalau di kantor Dia mau marah Tinggal ngomong Wow Makanya gak tegang Yang tegang staffnya Paham ya bu? Nah Tetapi Apabila laki-laki Suami ini Tipenya yang pemikir Gak banyak bicara Dia setiap di kantor Tugasnya adalah berpikir Konsep-konsep Planning-planning Ya Itu ketegangannya Lebih tinggi Dibanding laki-laki Yang jenisnya Belak-belakan Dan saya melihat Beberapa tahun ini Kurang lebih tiga tahun Meriset ya Meriset Istri yang suaminya Maaf Tipe Pemikir tadi Atau melankolis Hubungan intim suami istrinya Jauh lebih banyak frekuensinya Dibanding yang suaminya Galak Atau suaminya Belak-belakan Ya Kenapa? Karena Orang pemikir Karena mikirin Orang di kantor tegang Supaya Kendor lagi hipotalamusnya Maka pulang ke rumah Dia pasti Ya Berhubungan intim suami istri Sekarang cek suami masing-masing Yang watak apa Mari Haji Saya Beri masukan Buat teman-teman Sahabat-sahabatku Yang Suaminya tipe pemikir Atau melankolis Baik melankolis koleris Melankolis pragmatis Please Siapkan diri Untuk melayaninya Lebih banyak frekuensinya Ya Nah Sekarang Kenapa Bu Aisyah bilang Pas mau menopos Sudah mulai dititik rela berbagi Karena kita udah capek juga Hormonnya berkurang Perempuan mau menopos Hormon perempuan estrogen progesteron Berkurang Bahkan nanti gak ada Siapa sudah menopos Bu? Rasa gak? Dulu hormon estrogen progesteron itu Membuat Puntan maaf ya Salah satunya adalah Panggul kita tuh kuat Kenapa? Untuk Ya Menampung Janin Dan Puntan Untuk juga melayani suami Makanya panggul kuat Sekarang siapa umur 45 45 sampai 50 Angkat tangan Nah itu kan sudah perame Nepos kan? Amulai berkurang tuh Jangankan maaf Jangan hanhamil lagi Jangankan layanin suami Naik tangga aja udah Jalan di mobil Duduk 5 jam Dua hari yang lalu Saya ke Tanjung Lesung tuh Ya Allah Itu tuh Kalau gak malu-malu Saya taruh salon pas Kalau bisa semuanya Tapi dulu Umur-umur 20-an Tingin sampai 30 tuh Ya mau kemana aja deh Iya kemana aja Loh gak apa-apa yang 10 jam Di mobil Gak apa-apa Kekuat Estrogen progesteron Makanya Jangan heran Ya Karena Laki-laki memang Sudah hipotalamusnya begini Satu Kedua Hormon testosteron Laki-laki gak pernah hilang Gak pernah Sampai tuh Kalau suami kita Usianya umur 100 tahun Ibu mau suaminya umur 100 tahun Gak mau Maunya berapa pasnya 100 tahun gak mau Gak mau 100 tahun Gak mau 100 tahun Oke pasnya berapa Nah sekarang Laki-laki ini Umur 60 tahun Maaf Hormon testosteronnya Masih banyak Karena gak pernah habis Tentunya Hasratnya Tentu Masih banyak Pada saat misalnya Seorang wanita Yang sudah estrogennya Udah mau menepos Biasanya ya Tiga hari sekali Kita masih Fit untuk melayaninya Tetapi Kalau sudah nanti Mulai masuk menepos Itu Ya Allah Tiga minggu sekali Itu juga Udah pake gerakan kegel Latihan Tuh kan Sama tuh ada Udah pake gitu aja ya Kuatnya Cuman tiga minggu sekali Makanya Saya memahami ini Dengan kesadaran tinggi Oh pantesan ya Seandainya seorang istri Yang sudah Jarang frekuensinya Melayani suaminya Dalam hubungan intim Hubungan intim ya Kalau siapin makan minum Kan masih aja bisa ya Iya Tidak sanggup lagi Tiga hari sekali Maka Itu tadi Rela Berbagi Carikan Backupnya Gitu Gak saya mau bilang Bahwa syariat Islam itu Keren banget Luar biasa Siapapun yang bilang Poligami itu anti Bodoh banget Iya Tapi itu Sampaikan sama suami Saya begitu Saya jujur Ayah Saya faham sekarang Kenapa Boleh poligami itu Oleh Islam Udah bangga banget Hah Kamu Iya Faham Ya Allah Katanya Untung kamu belajar Neuroscience Iya Cuman sampai Difaham aja Belum mau Diaplikasikan Eh Berarti kan sudah ada Kemajuan Kalau dulu Umur 20 Sampai 35 Oh Denial Menolak Apa Apa Setiap ada berita Poligami langsung Awas 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 Lihat Ternyata Berjalan Umur Hormon Berkurang Tapi itu tadi Ada perbedaannya Ada juga Kita Perempuan Bertambah Umur Hormonnya Juga Berkurang Jarang Taklim Tetep aja Biar kata Nenek Nenek Udah Apa Mau ambil Suami Gua Padahal Nenek Nenek 6 bulan Sekali Di hubungan Intim Bu Laki Laki Itu Ini ilmu Yang ilmu Dulu Kita Ulas Lagi Puntan Maaf Alat Kelamin Reproduksinya Ada Yang Menghasilkan Sperma Namanya Testis Baik Maaf ya Kita harus Pake Bahasa Latin Bahasa Herbedis Supaya Lebih ilmiah Testis Bu Yang mana Yang Testis Ya Allah Biji Baru Bilang Biji Ibu Gelia Makanya Pake Bahasa Ilmiah Bu Testis Kan Ada Dua Nah Gini Testis Ini Penuh Sekitar Dua Minggu Sampai Tiga Minggu Untuk Yang Lebih Mudah Ya Tetapi Udah Usia 50 Tahun Ke Atas Testis Pun Tetap Penuh Kapan Penuhnya Sekitar Tiga Minggu Empat Minggu Maka Kalau Kita Yang Perempuan Sudah Capek Banget Belum Lagi Puntan Maaf Mungkin Ada Mium Mungkin Ada CA Tentu Melayaninya Mungkin Jadi Tiga Bulan Sekali Kasian Bu Tersiksa Suaminya Kenapa Hipotalamus Tegang Banget Tiga Bulan Ya Makanya Paling Paling Lama Tinggal Suami Empat Minggu Kalau Suaminya Udah Umur 50 Tahun Ke Atas Kalau Yang Suaminya Masih Tiga Puluhan Dua Minggu Saja Dua Minggu Testisnya Sudah Penuh Sperma Kalau Ibu Nggak Dateng Ayo Mau Dikasih Siapa Ya Bu Jadi Paham ya Bu Ini Paham dulu Secara Fitrahnya Hipotalamus Laki-laki Berapa kali Besarnya Dua Setengah Paham ya Sudah Menerima Dengan Ikhlas Kenapa Kalau Hipotalamus Kecil Ibu Tetap Diduai Dengan Laki Lain Bukan Dengan Perempuan Mana Coba Lebih Rela Mana Berbagi Dengan Perempuan Sampai Berbagi Dengan Laki-laki Kata Ibu Nggak Dua-duanya Pasti Ibu Masih Muda Coba Ibu Sudah 50 Tahun Ke Atas Ya Allah Baik